selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berjumpa lagi dengan saya Budi Santoso Channel dalam video kali ini saya akan membagikan yaitu penyebab kebakaran listrik jadi kebakaran itu sering diakibatkan oleh listrik dikarenakan konsleting listrik seperti itu ya, kalau kita mendengar atau melihat di berita-berita TV karena konsleting listriknya jadi disini saya akan jelaskan konslet yang seperti apa yang bisa menyebabkan atau menimbulkan kebakaran jadi sebenarnya konslet disini adalah kendor ya, antara kendor pada sambungan atau konekan kabel instalasi listriknya seperti itu, ini saya contohkan disini di dalam TEDUS biasanya di dalam TEDUS ini seperti ini kan di isolasi ya di isolasi semua tetapi ketika sambungan salah satu entah itu netral atau pasah ada yang kendor sambungannya maka lama-kelamaan kabel itu akan menjadi panas dan isolasi akan leleh atau terbakar ya sehingga akan timbul percikan api disitu nah timbul percikan api lama-kelamaan kabel kulit kabel ini akan terbakar dan bisa menyebabkan munculnya api disitu ya apalagi kalau TEDUS itu diletakkan itu di kaso atau di yang kayu seperti itu karena nanti lama-kelamaan kabel yang kendor itu akan panas dan berubah menjadi kayak bara seperti itu kayak api selain dari kendornya sambungan bisa juga kendor di box panel jadi di box panel itu ada dua terminal satu ground netral dan untuk pasannya itu masuk ke MCB jadi yang sering kendor itu di terminal netral dan di MCB jadi MCB ini kita harus periksa ya tiap mungkin beberapa bulan sekali itu kan ada bautnya disini saya akan contohkan seperti ini jadi di MCB ada baut yang seperti ini ini kalau bebannya berat lama-kelamaan baut ini akan panas maka ketika panas baut ini kan dari logam atau besi maka lama-kelamaan akan ketika panas itu akan muai maka akan kendor nanti kalau tidak tidak yakin atau tidak percaya nanti bisa dibuktikan di cek pasti ketika kita kencangkan kuat-kuat nanti beberapa bulan kemudian kita kencangkan lagi masih bisa tik gitu masih bisa dikencangkan kembali karena bahwa disini kalau bebannya berat itu bisa kendor dengan sendirinya seperti itu ya untuk di MCB sebaiknya untuk di MCB sering di cek untuk bautnya dikencangin seperti itu ya mungkin ya bisa lima bulan sekali atau berapa bulan sekali gitu di cek disini dan di terminal netralnya itu dikencang-kencangin semua biar tetap kencang dan tidak kendor pada terminal disini atau disini di atas sini atau di bawah sini ya tidak kendor kalau dikencang selanjutnya yang bisa ini terjadi di KWH di KWH sering terjadi kebakaran itu karena kendor pada krustin ya antara sambungan kabel yang ke KWH dan kabel SR jadi ketika disitu kendor maka kabel ini akan panas dan kulit kabel itu biasanya akan leleh setelah leleh akan konstat ya antara netral dan pasah nah ini jika pius di gardu itu tidak kuat maka piusnya putus tapi ketika pius di sana atau di gardu listrik itu kuat maka pius itu tidak akan putus dan api itu akan merambat membakar kulit SR itu juga saya sering lihat dulu sewaktu masih bekerja di sana ya waktu ada konslet-konslet seperti itu kulit kabel akan terbakar dan api akan mengikuti kabel SR seperti itu ya disini saya akan simulasikan dan ketika disini ada beban dan saya pasang stop kontak seperti ini ini akan saya pasangkan stop kontak yang ke beban beban saya ada kulkas dan pompa air nanti disini akan saya kendorkan kendorkan disini sudah ada apinya ini sudah aktif ya sudah ada apinya seperti ini nah ini akan saya kendorkan dahulu oh iya satu lagi stop kontak yang terlalu menumpuk itu yang stop kontak seperti ini nanti ditumpuk pakai T ditumpuk lagi pakai T terus dicapang-capang ke beban yang berat itu juga mengakibatkan kebakaran karena enggak kuat ya yang di dalam sini pasti kendorkan dan akan meleleh tentu teman-teman sudah sering lihat hal yang seperti itu itu karena kendorkan dan colokan atau stop kontak itu bisa terbakar seperti itu ini saya akan kendorkan dahulu seperti ini ini hanya untuk simulasi ya nah ketika kendorkan seperti ini itu ketika ada beban lama-kelamaan kabel di area sini itu akan panas panas selamat menikmati selamat menikmati ini posisinya dia lama-lama akan panas dan akan berubah menjadi akan keluar yang ini akan terbakar ya maksudnya ini akan terbakar begitu selanjutnya gimana kalau konslet antara pasa dan netral ketika konslet antara pasa dan netral di dalam instalasi jika MCB di panel maupun di KWH itu masih normal maka MCB akan trip jadi selama MCB masih normal atau MCB nya yang bagus ya ada juga MCB yang murah itu di dalam itu kalau kita buka itu gak ada apa-apanya cuma kabel aja tapi itu sangat berbahaya ya kalau digunakan lebih baik gunakan MCB yang standar nasional Indonesia atau SNI atau yang yang bagus lah seperti itu karena saya sering temui juga atau sering buka MCB yang biasa itu yang murah ketika saya buka di dalam itu tidak ada apa-apanya cuma kapil sama handle nya saja untuk kayak semacam saklar itu di dalamnya hanya seperti itu aja yang MCB murah sebaiknya gunakan MCB yang bagus ketika ada shot dia akan trip seperti itu akan tetapi berbeda lagi ketika MCB itu sudah dirubah misalkan MCB KWH sudah dirubah atau sudah diakalinya itu kadang tidak bisa trip ketika ada shot itu sangat berbahaya karena selain bisa kena sanksi PLN juga jika shot itu tidak bisa turun bisa menyebabkan kebakaran saya akan simulasikan bagaimana kalau shot antara pasa dan netral disini yang seperti ini ini yang strump kalau kita shot ke pas dan netral seperti ini ini saya tempelkan ke sini pasti listrik saya akan trip atau akan turun seperti ini saya akan naikkan MCB saya dahulu karena trip di MCB panel dan di MCB KWH oke ya seperti itu selama MCB masih normal itu ketika ada shot itu akan trip di MCB mungkin hanya ini penjelasan singkat saya tentang kebakaran listrik dan penyebab kebakaran listrik semoga bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like dan membagikannya semoga bermanfaat dan terima kasih terima kasih Terima kasih.